Pedang bunga buwe jilid 7. Bersamaan dengan ancaman itu seng tubuh maju ke depan, jari tengah berkelebat menotok jalan darah di atas tetek tongkau. Si beligo sama sekali tidak gentar, sambil putar telapak ia babaturat nadi orang. Kau Heng Hau punya perawakan satu kali lipat lebih pendek dari tongkau, untuk menghajar roboh musuhnya ia harus angkat tangannya lewati pundak baru mencapai sasaran, sebaliknya bagi si perempuan beligo cukup membabatkan telapaknya ia sudah mengenai sasaran, maka dari itu meski serangan dilancarkan tidak sama waktunya namun bentrok pada saat yang bersamaan. Belu uuk tenaga daya pental dalam badan tongkau menunjukkan reaksinya, angin totokan kena dipukul balik, sementara ujung telapaknya sudah membabat tiba dan dengan telak bersarang di atas pergelangan musuh. Kau Heng Hau menjerit kesakitan, badannya kena ditumbuk sampai mundur empat lima iangkah, saking nyerinya ia sampai berkau-kau. Untung tenaga dalam yang ia miliki amat sempurna, maka dalam tumbukan tersebut nyaris ia lolos dari luka parah, meski demikian si monyet tua itu pun jadi pitam, segera teriaknya keras-keras. Bangsat keparat sungguh taknya nasun Tong Heng masih meninggalkan kepandayan hebat buat dirimu. Tia justru takut kau menganiaya diriku, maka secara diam-diam ia wariskan ilmu silat ini kepadaku, jawab Tong kau sambil tertawa bangga. Air muka kau Heng Hau berubah hebat kemudian ia menyeringai seram. Bagus! Bagus sejak dulu aku memang sudah tahu kalau ia tidak jujur dan diam-diam menyimpan sebagian ilmu silat sakti, HMM agaknya secawan arak racun yang ku cekoki kepadanya bukan perbuatan yang penasaran. Apa jadi ayahku mati karena kau racuni teriak Tong kau sambil membelalakan matanya? Haaa, 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 sedikit pun tidak salah, dengan susah payah aku temukan sejilid kitab pusaka ilmu silat, berhubung kecerdikan ayahmu sangat luar biasa. Maka aku undang dirinya untuk menyelidiki bersama, siapa sangka secara diam-diam ia punya maksud jelek, dengan ambil kesempatan selagi aku tidak perhatikan ia telah robek satu halaman yang penting untuk disembunyikan. Perbuatan ini berhasil ku temukan, tentu saja perbuatannya tak bisa kuampuni. Maka aku pun menggunakan peluang selagi ia tidak siap, diam-diam masukkan racun ke dalam araknya agar ia modar dalam keadaan mengerikan. Omong kosong tukas Tong kau sambil berteriak kau sendiri pun bukan manusia baik-baik, ayah pernah beritahu, sewaktu kau serahkan kitab tersebut kepadanya, secara diam-diam kau pun telah sembunyikan dua tiga lembar lebih dahulu, kau yang menipu dirinya lebih dahulu. Kau henghu agak melengak, diikuti ia tertawa tergelak. Ha-ha-ha, 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 ternyata Sun Tong hai bukan. Orang tolol, kiranya perbuatanku telah ia ketahui, untung aku turun tangan dahulu, kalau tidak mungkin akulah yang mendapat giliran untuk meneguk arak racun itu lebih dahulu. Tong kau jadi amat sedih, ia menangis terseduh-seduh. Tidak aneh kalau ayah selalu memaki aku terlalu goblok. Sehingga semua kepandaian tidak berhasil aku pelajari. Serunya, ternyata sejak semula ia sudah tahu kalau kau bakal mencelakai dinnya, dua bulan menjelang kematiannya ia masih akan wariskan sebuah kepandaiannya kepadaku. Katanya ilmu tersebut dapat digunakan untuk menghadapi dirimu, sayang sebelum aku berhasil mempelajarinya ia sudah keburu mati. Haaa, 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 kalau begitu selama hidup jangan harap kau bisa mempelajari ilmu itu lagi, meski lembaran kitab yang ia sembunyikan tidak berhasil kutemukan namun aku melihat dengan metu kepala sendiri ia bakar lembaran itu sampai hancur. Tindakan pertama yang ia lakukan setelah sadar bahwa dia keracunan adalah memusnahkan kitab itu, ia takut aku mendapatkannya, tetapi ia tidak pernah menyangka setelah kitab itu musnah, di kolong langit dewasa ini tiada orang yang dapat melawan diriku lagi. Tanda petik. Monyet tua teriak tongkau sambil menubruk ke depan, air matu jatuh bercucuran aku bersumpah akan membinasakan dirimu, aku hendak menuntut balas buat ayahku. Dengan sebat kau hukuh mengigus ke samping, mendadak dari sakunya ia ambil keluar sebuah paku tajam yang berwarna keperak-perakan sambil mencekal senjata itu bentaknya. Perempuan jelek, janganlah cari gara-gara kepadaku dengan andalkan ilmu sinkang daya pentalanmu itu, senjata tongkatian sengkengtengci yang ku tidak akan gentar menghadapi daya pentalmu titik. Agaknya tongkau amat jari sekali dengan wajah ketakutan. Dalam pada itu Lim Kian Hao sudah mendusin, buru-buru ia menghadang di hadapan perempuan tersebut sambil mementak dengan nada gusar. Tok Chi yang suseng kau telah mencelakai ayahnya sampai mati, apakah kau hendak membinasakan pula dirinya? Kau henghu mendengak dan tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 mula-mula si perempuan jelek ini. Memang bisa digunakan untuk menjaga barisan bansiul mehlim tersebut, tapi kini duduk ia perkara berhasil diketahui, aku tak dapat biarkan ia hidup lebih jauh lagi, serunya. Sambil berkata ia cekal tongkat pendeknya lalu mengencangkan paku tajam di ujung tongkat, tadi ke atas kepala tongkau, perempuan beligo ini jadi ketakutan, buru-buru ia melarikan diri ke belakang dan bersembunyi di belakang tubuh Kian Hao. Kau henghu menubruk ke depan, kali ini senjatanya ditujukan ke arah si anak muda itu. Kian Hao tak bersenjata terpaksa ia berkelit ke samping terhadap lim Kian Hao agaknya kau henghu tidak pandang sebelah matapun, ia putar arah lalu sambil layun tongkat pendeknya. Ketika ia teruskan pengejaran ke arah tongkau, memaksa perempuan itu lari pontang-panting untuk cari tempat persembunyian. Dari sikap tongkau yang begitu juri terhadap tongkat pendek tadi, Lim Kian Hao pun dapat segera tarik kesimpulan bahwa tongkat pendek tersebut pasti merupakan sebuah senjata tajam yang maha dasyat. Untuk beberapa saat ia tak tahu bagaimana caranya untuk bantu si beligo lepas dari kesulitan. Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia rogoh sakunya, tiba-tiba ia merabat pisau belati milik Sani yang tertinggal dalam kantong, hatinya jadi sangat gembira. Pisau belati ini pernah digunakan untuk membabat gelalang leherku ii sewaktu ada di dusun suku leher panjang, ketika itu terbukti bahwa senjata tersebut tajam luar biasa, tak bisa salah lagi pisau belati ini pastilah sebilah senjata mustika. Dalam pada itu Kau Heng Hu sudah memaksa tongkau hingga tersudut, posisi perempuan beligo tapi semakin kritis. Titbak sempat lagi bagi Kian Hao untuk berpikir banjang, ia membentak keras samlilayun pisau tubuhnya menubruk ke depan langsung menusuk punggung si monyet tua itu. Saudara cilik, hati-hati dengan senjatanya, buru-buru tongkau berseru dengan nada cemas ketika menyaksikan peristiwa itu. Gerakan tubuh Kian Hao cepat laksana sambaran kilat, sekilas cahaya berkelebat lewat tau-tau ia sudah meluncur ke depan. Kau Heng Hu seketika merasakan desiran tajam menyerang belakang punggungnya, ia sadar pasti ada sebilah senjata mustika yang luar biasa tajamnya sedang mengancam datang. Meski ia punya tenaga sinkheng pelindung badan, Jerry pula kau hu untuk menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras. Terpaksa ia putar badan sambil layun tongkatnya menyambut datangnya tusukan pisau belati itu. Tie-Ying di tengah bentrokan keras, bunyi dentingan nyaring bergema memenuhi angkasa, Lim Kian Hao merasakan sepasang tangannya bergetar keras diikuti jari-jarinya mengendor, tak kuasa lagi pisau belatinya dicekal lebih jauh dan tau sudah dirampas oleh pihak lawan dengan kekerasan. Si anak muda ini jadi melengak, ia dibuat tertegun oleh kejadian ini. Kiranya di dalam bentrokan barusan, pisau belati mustikannya tidak tahan melawan ketajaman paku perak di ujung tongkat pendek itu, mentah-mentah pisaunya terpantek oleh paku tadi hingga tembus ke dalam dan tergantung di atas tongkat tadi, maka ketika disentak oleh Kau Heng Hu tak ampun lagi lepaslah senjata tersebut dari tangannya, mu'ia mula Kau Heng Hu melepaskan dahulu pisau belati rampasan dari atas pakunya, kemudian tertawa terbahak-bahak ia menjengek. Bocah keparat, kau masih punya mustika apalagi untuk diadukan dengan ketajaman paku Tian Sentia Chiangku ini. Air muka Kian Hao berubah amat serius, sepasang telapak disilangkan sejajar dengan dada kemudian ia perlihatkan sebuah posisi jurus yang sangat ampuh. Setelah saling bentrok sebanyak dua kali dengan Kau Heng Hu, si anak muda itu sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki Mas Bih terpaut jauh dari tenaga iwa ekang orang, bahka dalam keadaan terpaksa ia harus mengeluarkan jurus adu jiwa yaitu jurus Giyok San Chi Hun titik. Agaknya Kau Heng Hu tidak kenal akan kelihayan jurus ini, dengan termangu-mangu ia awasi si anak muda itu dan sedikit pun tidak bikin persiapan. Tok Chiu Su Heng. Serulim Kian Hao dengan wajah serius, ditinjau dari mimik wajahmu agaknya kau belum kenal dengan jurus seranganku ini, maka aku perlu beritahu lebih dahulu kepadamu, jurus seranganku ini bernada Giyok San Chi Hun, setelah dilancarkan akan menghasilkan daya pukulan yang maha dasyat. HMM jurus tersebut dinamakan Giyok San Chi Hun atau gugur berbareng, aku rasa kau sendiri pun bakat ikut modar bukan jengekau Heng Hu seraya mengerling sekejap ke arahnya. Sedikit pun tidak salah demi melenyapkan seorang penjahat macam dirimu, sekalipun harus korbankan diri aku pun tidak merasa sayang. Tiba-tiba kan Heng Hu mendengak tertawa panjang. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, keparat cilik kepandayanmu untuk membual sungguh luar biasa, apasih yang dinamakan Giyok Si Chi Hun, terhadap Tong Hang It Lip serta Mong Yong Wan dan sepasang suami istri gentong nasi pun kau tidak sanggup menghadapi, masih ingin gunakan kepandayan tersebut untuk menakut-nakuti diriku. Merah jengah selembar wajah Lim Kian Hao, ia tahu peristiwanya dengan suami istri Heng Ti An Sian Li telah deketahui monyet tua ini, hawa gusar langsung berkobar dan ia tumpahkan semua kemarahan ini ke atas tubuh kau Heng Hu. Ia membentak gusar, sepasang telapak didorong ke muka berbareng, dan meluncurlah segulung angin pukulan yang maha dasyat ke arah Tok Chiu Suseng. Dengan suatu gerakan yang ringan dan enteng kau Heng Hu kebaskan telapaknya ke muka, ia pun mengirim satu pukulan untuk sambut datangnya serangan tersebut. Dalam perkiraannya cukup dengan telapak sebelah saja sudah lebih untuk menahan kedasyatan lawan. Siapa sangka serip telah angin sertangan menempel di badan, mula merula badannya terdorong mundur sejauh beberapa langkah diikuti tenaga pukulan yang meluncur datang. Tiada hentinya itu membungkus seluruh pakaian yang ia kenakan hancur berkeping-keping bagaikan bubuk dan melekat di tubuhnya rapat-rapat. Kejadian ini berlangsung dengan cepat membuat ia terkesiap dan ketakutan setengah mati, buru-buru ia salurkan hawa murni yang dimiliki untuk pertahankan keutuhan badan. Setelah bersusah payah akhirnya dari pori-pori kulit berhasil pula mendesak keluar segulung angin pukulan yang membendung hawa pukulan lawan, ia agak bisa bergerak kembali walau masih sempit ruang geraknya. Dalam pada itu Lim Kian Hao sendiri pun merasa terkejut bercampur tercengang setelah melepaskan serangannya, juru sampuh yang mematikan ini pernah digunakan satu kali, tempo dulu tenaga serangannya tidak berhasil menciptakan suasana sedasyatnya ini, sedangkan kali ini ia merasa jauh lebih leluasa, angin pukulan yang dilepaskan tiada hentinya mengalir keluar, seakan-akan tiada batasnya sama sekali. Setelah melengak beberapa saat lamanya, ia pun dapat menemukan sumber dari kemajuannya, kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya kini tentu merupakan hasil dari semedinya selama sebulan di dalam kamar semedi Tuan Kiem Hoa, selama sebulan ia telah berlatih sesuai dengan petunjuk. Di atas Siolo Oce Liong Teng, kepandaian itulah membuat tenaga dalamnya memperoleh kemajuan pesat. Sementara itu Kau Kau Heng Hoa salurkan segenap kemampuannya untuk mempertahankan diri, ketegangan meliputi wajahnya, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh badan keadaannya menggenaskan sekali. Menyaksikan keadaan orang, Lim Kian Hao merasa sangat bangga, sambil tertawa tergelak ejeknya. Tok Chiu Su Seng, sekarang kau sudah ngerti akan kelihayanku bukan titik. Dalam pada itu Ceng Tiong Su Hao serta B Si Chun sekalian diliputi perasaan terperanjat, takut dan ngeri, seorang demi seorang mulai ngeloyor ke dalam kuil, seakan-akan mereka sudah tahu bahwa Kau Heng Hoa tidak bakal berhasil mempertahankan diri. Ketika itu meskipun Lim Kiam Hao berhasil duduk di atas angin, namun ia tak sempat untuk meluangkan waktu menghalangi jalan pergi mereka, terpaksa dengan wajah gusar teriaknya kepada beberapa sosok bayangan punggung itu. Bajingan-bajingan bernyali tikus, kalian jangan ngeloyor pergi jangan dikata di dalam jagad, sekalipun kalian lari ke ujung langit pun aku orang Shilim tidak akan melepaskan kalian. Keparat cilik kau jangan keburu merasa bangga, mendadak kau Heng Hoa membentak keras di tengah kurungan angin pukulan, aku tidak percaya kau betul-betul berhasil menguasai diriku titik. Sepasang telapak direntangkan, angin pukulan berputar yang ada di luar tubuhnya mendadak semakin kuat, seketika itu juga angin pukulan si anak muda itu ikut tertuntun dan mulai berputar kencang, bukan begitu saja bahkan kuda-kuda Kian Hao pun mulai tergempur dan ikut bergoncang. Senyuman menyeringai mulai menghiasi kembali wajah kau Heng Hoa, sepasang telapak berputar semakin kencang dan hawa pukulannya makin lama semakin dasyat, Lim Kian Hao tak kuasa menahan diri lagi badannya ikut berputar kencang batu, pasir dan kerikil mulai ikut berputar. Dalam sekejap mati seluruh angkasa telah diliputi kabut kuning yang sangka tebal, di tengah bayangan dibu tampaklah dari lubang hidung, mulut dan lubang telinga kau Heng Hoa mengucurkan darah segar, wajahnya kelihatan bertambah bengis dan menyeramkan. Tubuh Kian Hao setelah berputar beberapa saat lamanya, ia mulai merasakan kepalanya pening tujuh keliling, angin pukulan yang dihasilkan telapak tangannya makin lemah, namun ia tak sanggup mengeram tubuhnya sebab makin lemah daya serangannya makin besar, ia terpengaruh oleh tenaga berpusing orang, akhirnya ia pun jatuh tidak sadarkan diri di tengah putaran kencang itu. Pasir serta kabut lambat laun mulai berhenti, suasana pun mulai pulih kembali dalam ketenangan. Rambut kau Heng Hoa wutawutan dan terurai panjang ke bawah, wajahnya penuh berpelepotan darah, sambil menginjak tubuh Kian Hao yang menggeletak di atas tanah, ia perdengarkan gelak tertawa panjang yang sangat menusuk telinaga. Keparat ciblik kau betul-betul luar biasa, seandainya aku tidak berhasil melatih ilmu pukulan berpusing, Mungkin ini hari aja aku telah tiba, sekarang, hee, hee, kau tak berakal bisa berlagak lagi. Monyet tua, cepatlah kau lepaskan saudara cilikku itu, terdengar tongkau yang ada di luar kalangan berteriak sambil menangis, asal kau lepaskan saudara cilikku itu, aku ampuni selembar jiwamu. Perempuan jelek, nyawamu sendiri pun susah dipertahankan lagi, kau masih berani jual lagak di hadapanku. Seria ia berkata kau henghou tertawa panjang dengan seramnya, kemudian dari saku si anak muda itu ia ambil keluar Hiolo Ociliong Teng tersebut, setelah diperiksa sejenak kemudian ia merogoh pula sebutir mutiara dan masukkan mutiara tadi ke dalam Hiolo O tersebut. Dengan sinar mata penuh ketegangan ia awasi terus perubahan dalam Hiolo O tadi, tidak lama. Ia buang muka dengan wajah kecewa. Kiranya dari balik Hiolo O ia tidak menemukan sesuatu apapun, yang tampak hanya dinding Hiolo O yang licin dan mengkilap. Sementara ia masih pusatkan perhatiannya di atas Hiolo O tadi mendadak, tampaklah segulung angin pukulan mendesak tiba, ia segera berpain. Tampalah tongkau tanpa menggubris keselamatan sendiri sedang menubruk datang dengan hebatnya, berada dalam keadaan tidak siap buru-buru ia getarkan tangannya untuk menangkis. Beraak di tengah bentrokan dasyat orang Shikau itu tak sanggup mempertahankan diri, tubuhnya kena tertumbuk sampai mundur sejauh 5-6 dikah, dengan cepat ia sambar tongkat pendek berujung paku tadi untuk berjaga diri. Tongkau bergerak sebat, menggunakan kesempatan selagi musuh terdesak mundur, ia sambar tubuh Kian H.O.O. yang menggeletak di atas tanah lalu putar badan dan melarikan diri, menyaksikan tingkah laku dirempuan itu, kau heng hau naik pitam, dengan gusar bentaknya. Perempuan jelek, akan kulihat kau hendak melarikan diri kemana titik. Seraya acungkan tongkat pendeknya, ia mengejar dari belakang. Langkah kaki tongkau sangat lebar, lagi pula bergerak cepat, meskipun hardus membopong lia emkian. H.O.O. namun gerakan tubuhnya masih cepat laksana hembusan angin puyuh, kendati kau heng hau sudah mengejar dengan segenap tenaga, namun belum berhasil juga menyusul gadis itu. Begitu ia satu di depan yang lain di belakang dengan amat cepat, mereka telah kembali ke dalam hutan tersebut. Kau heng hau yang ada di belakang lantas berteriak. Perempuan jelek, kali ini akan kulihat kau hendak melarikan diri kemana lagi titik. Tanpa ragu-ragu tongkau menerobos masuk ke dalam hutan, kau heng hau pun segera menyusul dari belakang, dua orang itu sama-sama hapal dengan jalan di dalam barisan ini setelah menerobos ke sana kemari dalam hutan tersebut. Tidak lama kemudian sampailah mereka di pusat barisan itu. Mendadak tongkau berhenti, meletakkan tubuh kian hau ke atas tanah dan telapaknya langsung membabat ke atas sebatang pohon yang berdiri di hadapannya. Menjumpai perbuatannya perempuan jelek itu. Kau heng hu sangat terperanjat buru-buru teriaknya. Tongkau, kau sudah eh dan kalau kau tebang batang kayu itu maka kita semua tidak bakal bisa hidup lagi. Tongkau si perempuan beligot tidak ambil guberis omongan itu, ia teruskan babatannya sampai separuh jalan, setelah itu sambil berpaling barulah ujarnya. Monyet tua, asal kau berani maju selangkah lebih dekat lagi maka aku akan membuka kunci dari barisan ini dengan menebang pohon tersebut. Setelah pohon ini tumbang apa yang bakal terjadi aku rasa kau pasti mengetahui jelas bukan? Titik. Tidak salah lagi, ancaman ini seketika membuat kau heng hu mengkeret, ia tidak berani maju lagi. Setelah merandek sesaat ia tertawa aneh dan berkata, Meskipun aku tidak membunuh dirimu, kau pun tak akan lolos dari kematian titik. Omong kosong asal tanganku tidak ku lepaskan barisan ini tidak akan menunjukkan perubahan. Haaa, 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 perempuan jelek, si beligotoloi, kalau begitu tunggulah di sini akan kulihat sepanjar hidup kau tetap berdiri di sekitu sambil berseriap sedia titik. Ucapan ini membuat tongkau tertegun, kemudian dengan wajah kecut serunya. Haaa, benar seandainya perutku lapar lantas bagaimana? Haaa, 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 kalau sampai demikian adanya maka kau harus mati karena kelaparan titik. Mendadak tongkau mendonak, dengan gusar teriaknya. Monyet tua, kau jangan keburu senang hati. Bagaimanapun aku tak bisa hidup lebih lama mari kita mati bersama-sama saja. Seraya berkata ia tunjukkan sikap hendak menebas pohon tersebut. Kau henghu jadi amat cemas, buru-buru ia berteriak, Pongkau, janganlah berbuat demikian, bagaimana kalau? Aku carikan akal untuk menolong dirimu. Kau henghu tertawa licik. Tunggulah sebentar di sini, aku akan pergi ke sana sebentar untuk mencari sebatang kayu sebagai menyanggah pohon ini. Dengan disanggah pohon tersebut maka tanganmu bisa dicabut keluar tanpa mengerahkan barisan ini. Bukankah keadaan tersebut bagus sekali? Katanya. Tidak, tidak. Kalau kau tidak balik lagi lalu bagaimana? Titik, oh oh oh, titik aku pasti kembali, aku pasti kembali, percayalah kepadaku, dan legakanlah hatimu, titik. Sembari berseru buru-buru ia mengundurkan diri sejauh lima enam tombak dari kalangan, setelah itu orang shikau tadi putar badan dan melarikan diri terbirik-birit. Terdengar tongkau yang ada di belakang masih sempat berteriak. Eee, monyet tua akan ku tunggu seperempat jam lamanya, kalau kau belum balik jaga maka tanganku segera akan ku cabut agar barisan ini tunjukkan kelihayannya. Tiada jawaban dari kau heng hu, jelas monyet tua itu sudah melarikan diri jauh-jauh dari sana. Sementara itu lim kian ha o o yang menggeletak di bawah kaki tongkau sudah mendusin, kepalanya masih pusing tujuh keliling, badannya lemas dan sama sekali tak bertenaga, namun kesadarannya sudah pulih, apa yang mereka bicarakan dapat ia tangkap semua dengan jelas. Tak tahan lagi si anak muda ini menggelah napas panjang, katanya. Tongkau, kau benar-benar goblok kau anggap ia benar-benar akan balik kemari? Hii, 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 tongkau tertawa cekikikan kalau ia tidak balik maka tanganku segera akan ku cabut keluar, biar barisan ini mulai tunjukkan kelihayannya. Titik jawaban ini membuat lim kian ha o jadi mendokol bercampur geli, sekali lagi ia menghelah napas panjang. Sibli gotu iol, waktu ia-ia sudah jauh tinggalkan hutan ini, mana mungkin kau bisa mencelakai dirinya, ia berkata. Tongkau tiba dua mendadak ia cabut tangannya dari balik babatan tersebut. Kraaak, belu umbatang pohon itu segera tumbang ke atas tanah diiringi suara gemeruh yang sangat memekikan telinga, lim kian ha o amat terperanjat saking kagetnya sampai sepatah kata pun tak sanggup diutarakan keluar. Namun dari balik hutan tersebut kecuali getaran keras akibat tumbangnya pohon tadi sama sekali tidak muncul perubahan lain. Terdengar tongkau mendungak tertawa terbahak-bahak dengan bangganya setengah harian lamanya ia tertawa kemudian baru berkata, Saudara cilik, kau dengan si monyet tua itu adalah orang-orang pinter, siapa sangka kali ini kamu berdua sudah kena tertipu mentah oleh aku si tolol. Tanda petik, ucapan ini kian ha o o di samping membuat hatinya pun merasa gembira. Lalu, lalu, pohon tertiron dan teriaknya tanpa kuasa. Tongkau tertawa. Pohonnya sih pohon sungguhan, cuma kunci dari barisan ini tidak terletak di sini, pohon ini sengaja diatur ayahku secara diam-diam tanpa sepengetahuan si monyet tua itu, sebelum meninggal ayahku pernah berpesan, seandainya suatu hari si monyet tua itu ingin mencelakai aku maka aku boleh gunakan care ini untuk menakut-nakuti dirinya, sungguh tak nyana care ini berhasil aku gunakan dengan sukses pada hari ini. Lim kian ha o o termenung, kemudian menghala nafas. A-A-A-A-I, ak-ayahmu betul betbul seorang pendekar sakti. Katanya, seumpama ia tidak dibunuh oleh kau heng hu, si tok ciu suseng pun tidak akan secongka dan sebuas begini. Titik-titik air matu jatuh berlinang membasai wajah tongkau, kelunya dengan suara isak. Aku selalu mengira ayah sangat benci terhadap diriku, tapi ditinjau dari segala persiapan serta segala perbuatannya, ia masih suka dan mencintai diriku titik. Tentu saja, di kolong langit tak ada orang tua yang tidak mencintai putera-putrinya. Tongkau kembali termenung, sesaat kemudian tiba-tiba ia bertanya. Saudara cilik, kiranya kau pun punya kepandayan hebat, begitu lama kau berhasil berdual dengan si monyet tua itu, sekarang apakah keadaanmu sudah rada baikan titik? Belum. Lim kian hao menggeleng dan tertawa getir. Penaga murniku mengalami kerusakan hebat, paling sedikit harus beristirahat sehari penuh baru bisa pulih seperti sedia kala, tapi selama seharian penuh ini kita harus bersembunyi di mana sebentar lagi kau heng hu bakal balik ke sini, sedang kau pun tak bisa menangkan dirinya. Aku tidak jari kepadanya, tukas tongkau cepat-cepat. Tapi aku takut dengan tongkat pendeknya ayah pernah. Berkata bahwa paku tajam di ujung tongkat itu merupakan tandingan yang terutama dari ilmu sinkang tenaga pental titik. Bukankah keadaannya sami mawon sewaktu ia datang kemari nanti, tongkat pendeknya itu pasti akan ia bawa serta. Titik. Kalau begitu biarlah ku gendong dirimu dan kita melarikan diri ke tempat luaran, setelah ilmu silat berhasil kita latih nanti kita cari dirinya lagi untuk bikin pembalasan. Tak bisa, aku tak dapat meninggalkan tempat ini. Apakah kau menguatirkan encimu itu? Tanya perempuan. Beligo sambil melototkan matanya. Bukan soal itu, aku menguatirkan dua orang gadis yang disekap dalam gua angin hitam, mereka punya hubungan yang sangat terat sekali dengan diriku, aku tak dapat biarkan mereka selalu terjatuh di tangan kau henghu. Saudara cilik, kenapa sih kau selalu mengingat hubungan dengan kaum gadis muda selatong kau sambil menyengir? Mendengar apa yang diucapkan gibadis beligo tersebut tidak karuaan dan keadaan mbedanan, kian hao agak heki, kontan menegur. Jangan omong yang bukan-bukan ayoh cepat pikirkan suatu tempat yang tenang dan aman agar aku bisa beristirahat seharian penuh, setelah tenang tenagaku pulih aku hendak bikin perhitungan lagi dengan kau henghu. Tong kau putar biji matanya, tiba-tiba ia berkata, Kalau kau ingin suatu tempat yang tidak diketahui si monyet tua itu, maka hanya ada satu tempat saja yaitu Gua Kiyo Kietong. Dimanakah letak Gua Kiyo Kietong tersebut? Gua Kiyo Kietong adalah tempat ayahku melatih ilmu silat secara diam-diam. Lieni kian hao oja di kegirangan setengah mati, buru-buru ia berseru. Kalau begitu cepatlah bawa aku ke situ. Sambil tertawa cekik ikan dan cengar-cengir seperti kuda tongkau membopong tubuh si anak muda itu, lalu putar badan keluar dari hutan melewati bukit serta tebing, lama sekali akhirnya sampailah mereka di depan sebuah gua, di depan gua penuh tumbuh rotan, tidak salah lagi tempat itu betul-betul terpencil dan rahasia sekali letaknya. Menyingkap rotan masuk ke dalam gua, kembali mereka beberapa waktu lamanya, sepanjang perjalanan suasana gelap gulita tak nampak lima jari sendiri. Namun tongkau sangat hapal dengan liku-likunya tempat itu, ia berjalan terus sampai suatu tempat baru berhenti, dibuatnya obor sebagai penerangan dan saat itulah lim kian hao o baru temukan dirinya telah berada di dalam sebuah gua yang tinggi dan besar. Mulap pertama sinar matanya terbentur dengan serentetan tulisan yang diukir dengan ilmu jari kiem kongci, baru membaca beberapa baris jantung si anak muda itu berdebar keras. Ditingjau dari nada tulisan di atas dinding gua itu jelas menunjukkan bahwa tulisan itu berasal dari sun tong hai, terbaca olehnya tulisan itu berbunyi. Pada masa silam aku adalah satu di antara Tionggoan Capsahsu 13 sahabat dari Tionggoan, beruntung Tok Chiusu Sengkau Henghu berhasil peroleh sejilid kitab pusaka yang disebut Kuih Wapit Kip di mana tercantum pelbagai ilmu bersemedi serta ilmu hitam yang dasyat, dengan kemampuanku aktirnya ia ajak aku untuk berlartih bersama. Siapa sangka orang itu berhati keji dan curang, ia semingyikan dahulu dua lembar terakhir dari kitab tadi sehingga kitab pusaka itu jadi tidak utuh, perbuatan betul-betul patut disesalkan. Sepintas lalu aku bakal kitab tersebut, dapat diketahui bahwa isi kitab pusaka ini luar biasa, maka timbulah pikiranku untuk melenyapkan manusia cilik ini, sebab bila sampai kitab ini terjatuh semua ke tangannya, pastilah dunia Kangowa akan timbul banjir darah, maka sengaja aku pun menyembunyikan sebagian dari kitab tadi. Aku pun sadar bahwa aku tak berteman, putriku pun bodoh. Untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan maka inti sari kitab pusaka itu telah kuserahkan kepada putriku untuk menyimpannya barang siapa yang membaca tulisan ini harap suka merawat baik-baik putriku dengan inti sari kitab pusaka itu sebagai imbalannya. Tertanda. Sun Tonghei. Habis membaca tulisan itu, Lim Kian Hao segera berpaling ke arah Tongkau seraya bertanya. Tongkau sebelum ayahmu menemui ajalnya, apakah ia pernah serahkan suatu benda kepadamu untuk disimpan titik? Tidak, tidak ada. Jawab Tongkau sambil menggeleng. Ayah cuma berpesan bahwa aku dilarang membawa. Siapapun datang kemari, ia tidak serahkan barang apapun. Kepadaku. Kian Hao tahu perempuan jelek ini tidak bakal berbohong, aliskan kontan berkerut, sambil peras otak gumamnya. Sungguh aneh sekali di dalam surat wasiatnya terang-terangan ayahmu mengatakan bahwa ada semacam benda telah diserahkan kepadamu untuk disimpan. Coba pikirlah sekali lagi dengan seksama titik. Tongkau garu kepala sambil putar otak, namun akhirnya kembali ia menggeleng. Sama sekali tak ada, coba lihat sehelai baju pun tidak kukenakan di badan, dari mana aku bisa sembunyikan suatu barang dalam tubuhku. Lim Kian Hao tak dapat berbuat lain, terpaksa ia teruskan usahanya putar otak untuk memecahkan teka-teki ini, lama sekali ia berpikir namun tiada hasil sama sekali, terpaksa ia. Singkirkan persoalan itu untuk melanjutkan penelitiannya ke seluruh bilik gua itu. Terlihatlah lompat penjuru dinding mengkilap dan kosong melompong, secuil barang pun tidak nampak. Saudara cilik, Bukankah kau berkata hendak duduk semedi untuk atur pernafasan tiba-tiba Tongkau memperingatkan. Ayo cepatlah mulai bersemedi titik. Ah 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 ah, benar, selagi aku mengatur pernafasan jangan sekali-kali kau usik diriku, dan kau pun dilarang ajak aku berbicara titik. Tentang soal ini aku sudah tahu jawab Tongkau sambil tertawa bodoh. Setiap kali ayahku sedang bersemedi, ia pun selalu berbuat demikian, sering kali ia bawa aku ke dinding sebelah sekarang. Baiklah aku pun menanti dirimu di ruang sebelah saja, setiap saat kau telah selesai beristirahat panggillah aku kemari. Menyasikan perempuan itu jauh lebih penurut dan banyak urusan yang diketahui, tanpa terasa si anak muda itu tersenyum ke arahnya, Tongkau sangat gembira, sambil tertawa cengar-cengiri ia pun berlalu dari situ. Sepeninggal si gadis Belego, kembali lim kian hao mengamat-amati tulisan di atas dinding itu setengah harian lamanya, tanpa terasa lagi ia merasa ikut bersedih hati buat Sun Tonghei. Si orang tua itu tentu seorang jago yang amat cerdik sekali sehingga tiada tandingan di kolong langit, sungguh tidak beruntung putrinya dilahirkan begitu tu iol, dungu dan gobloknya luar biasa, kata-kata putriku tidak cerdas yang terukir di atas dinding benar-benar membawa suatu perasaan yang luar biasa. Benda yang dimaksudkan pasti ada, cuma sayang Tongkau dungunya tidak ketolongan lagi, entah ia sudah buang. Barang itu kemana aaaai, ia benar-benar telah menyianyikan jerih payah ayahnya selama ini. Setelah menyesali kebodohan gadis jelek itu beberapa saat lamanya, ia baru benar-benar duduk semedi, pejam matu dan atur pernapasan. Smedi kali ini makan waktu yang lama sekali, hawa murni yang mengalami kerusakan hebatnya sedikit demi sedikit berhasil dihimpun kembali, meskipun tidak sesegar semula, namun paling sedikit ia sudah bisa mengerahkan tenaganya untuk bergebrak melawan orang, selama ini Tongkau benar-benar tidak datang mengganggu dirinya, bahkan hingga detik itu ia tidak perdengarkan sedikit suara pun. Si budak tolol itu entah sudah lari kemana pikirnya di dalam hati, mungkin ia tidak kuat menahan rasa sepi di dalam gua dan telah jalan-jalan di luaran. Kini Kau Heng Hu sudah bermusuhan dengan dirinya, sebentar kemudian apabila ia sadar bahwa dirinya kena ditipu olehnya orang itu tentu akan melakukan pencarian secara besar-besaran, seandainya sampai ditemukan si tolol itu pasti akan menderita kerugian besar. Karena berpikir akan hal itu, hatinya jadi sangat gelisah, buru teriaknya. Tongkau, Tongkau. Suara pantulan menggema di seluruh ruang gua, beberapa saat kemudian terdengarlah jawaban dari si gadis beligo itu. Saudara cilik, apakah kau sudah selesai bersemedi aku segera datang? Setelah mendengar jawabannya dan tahu gadis jelek itu sehat walatia tanpa kekurangan sedikit apapun, Lim Kian H.O. menghembuskan napas lega. Tidak selang beberapa saat kemudian terdengar suara langkah lebar, di atas wajahnya yang berwarna hitam penuh berkelepotan air mata. Tongkau, mengapa kau menangis? Titik tanya Kian H.O. keheranan. Sambil menyekai rematu yang menetes keluar dan dengan nada malu-malu jawab perempuan jelek ini. Aku pergi ke tempat ayah dan ajak dia berbicara, Aku beritahu kepadanya bahwa sekarang aku sudah punya seorang saudara cilik yang bersikap sangat baik kepadaku. Aku minta ia suka berlega hati. Bukankah ayahmu sudah mati dari mana ia bisa mendengar perkataanmu? Tongkau tertegun dan berdirip menjublak dengan sinar matabaudoh. Aku pun tidak tahu apakah ia bisa dengar atau tidak akan perkataanku. Pokoknya setiap kali ada persoalan tentu ku katakan kepadanya, Sejak ayah meninggalkaulah orang pertama yang pertama yang bersikap sangat baik kepadaku, Maka sewaktu ku beritahukan hal ini kepadanya, saking gembiranya aku sampai menangis. Lim Kian H.O. benar-benar dibikin terharu oleh ucapan ini, hiburnya dengan suara lembut. Asalkan kau bersungguh-sungguh dan jujur, Aku rasa sukma ayahmu di akhirat tentu dapat menangkap apa yang kau ucapkan. Maksud si anak muda itu dengan ucapan tersebut tidak lain hanya ingin menghibur hatinya belaka, Siapa sangka tongkau segera menyembung. Perkataanmu sedikit pun tidak salah, Ini sewaktu aku ajak dia berbicara tiba-tiba kepalanya jatuh dari atas tembok, Mungkin ia sudah mendengar perkataanku dan ikut bergembira buat diriku. Eeeh, dari mana batok kepala ayahmu bisa berada di atas dinding tembok seru Kian H.O. melengak. Tongkau tertawa. Setelah ayah mati, karena aku takut tak dapat berjumpa lagi dengan dirinya, Maka secara diam-diam ku tebas batok kepalanya dan ku sembunyikan di dalam gua, Agar setiap kali aku bisa datang untuk menengok dirinya. Ucapan ini membuat si anak muda itu mengkirik bulu kuduknya pada bangun berdiri. Ayahmu mati karena dicelakai orang, matinya tidak wajar dan sukmanya sangat menderita, Mana boleh kau rusak pula jenazah ia menegur dengan nada keras. Kenapa tidak boleh ayahku yang suruh aku berbuat demikian, Aku pun berbuat atas permintaannya sendiri. Omong kosong mana mungkin ayahku suruh kau penggal batok kepalanya untuk disimpan. Benar, sungguh-sungguh, teriak Tongkau amat gelisah. Sebelum ayah mati, ia selang berkata kepadaku, Suatu hari seandainya ia masih berkata bahwa aku terlalu tolol, Maka seandainya batok kepala tersebut ku penggal dan ku simpan selalu, Maka setiap kali ia bisa merawat diriku dari dunia sana. Lim kian hao teridak membantah lagi, ia menghekla nafas panjandr. Ara-a-a-ai, ayahmu pun seorang manusia ku ko ai, orang pun sudah mati, Masa seperangkat tengkorak bisa merawat dan menjaga dirimu, Ucapan ini sangat menyedihkan hati Tongkau ia sesungguhkan dan menangis terseduh-seduh. Benar ucapanmu tidak salah, Uhuh, 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 kulit di atas batok kepala tuh sudah kering, kulit pun sudah tidak karuan, Keadaannya sama sekali berbeda dengan Apa yang sering ia katakan kepadamu semasa masih hidupnya? Apa yang ia katakan kepadamu? Dia bilang, Tongjia asal kau berhasil mempelajari seluruh barang yang ada di dalamku maka sepanjang hidup kau tika usah takut dia niaya orang lagi tetapi hei ini mana mungkin di dalam otak ayah entah sudah tersimpan ilmu serta kepandayan apapun, dengan andalkan ketololan serta kegoblokanku, sepanjang hidup jangan harap aku bisa mempelajari seluruhnya. Benar ayahmu berkata demikian tiba-tiba si anak muda itu bertanya, hatinya agak bergorak. Sedikit pun tidak salah, setiap hari paling sedikit ia ulangi perkataan itu satu kali di hadapanku, bahkan sewaktu berada di hadapan si monyet tua itu pun berkata demikian, maka ucapan tersebut sudah hapal di luar kepala. Lim kian hao berpikir sejenak, mendaka ia berkata, batok kepala ayahmu disimpan di mana mari ajak aku. Kesitu titik. Saudara cilik, kau bukan bermaksud untuk mengembalikan batok kepala itu ke dalam liang kubur bukan titik. Siapa bilang aku hendak berbuat demikian ayahmu telah berpesan agar kau berbuat demikian, tentu saja ia punya maksud yang mendalam, dia adalah ayahmu berarti pula angkatan tuaku, sudah sepantasnya kalau aku pergi menyambanginya. Pertayaan ini melegakan hati tongkau, ia lantas berkata dengan hati gembira. Asal kau tidak suruh aku menghantar pulang batok kepala itu ke dalam liang kubur, kau ingin berbuat apa lakukanlah sekehendak hatimu, bahkan aku pun akan berikan kepadamu. Dengan senang hati apabila kau inginkan, hanya benda inilah satu-satunya barang peringatan yang ditinggalkan ayah kepadaku. Lim kian hao tidak sempat banyak cincong lagi dengan dirinya, ia lantas suruh gadis itu membawa jalan. Tongkau menyulup api obor, lalu ujarnya. Aku sudah hapal sekali dengan liku-liku gua ini, sekalipun tidak membawa obor pun bisa sampai ke situ dengan gampang, tapi lain halnya dengan dirimu. Lim kian hao tidak guberis ocehan tersebut ia berjalan keluar dari gua itu mengikuti di belakang tongkau. Setelah berbelok beberapa tikungan sampailah mereka di sebuah ruang gua yang jauh lebih kecil dari gua pertama, di situ banyak terletak batu-batuan serta mainan dari emas serta kemala, mungkin disinilah tempat tinggal tongkau selama ini. Di atas dinding tembok terdapat sebuah lakukan yang berupa sebuah gua kecil, dalam gua tadi terletak sebutir batok kepala, kulit, serta dalinya sudah mengering, sepasang matanya cekung ke dalam, gigi menongol keluar dan kelihatan sangat menyeramkan. Tongkau segera pungut batok kepala itu untuk diletakkan di atas tangan, setelah itu ujarnya. Sewaktu ayah masih hidup, wajahnya tidak sejelek dan seseram ini, ia selalu memati aku berwajah jelek, padahal sekarang ia jauh lebih jelek daripada aku sendiri. Lim kian hao terima bacok kepala tersebut terdapat sebuah retakan panjang buru-buru ia bertanya. Tongkau, kenapa bagian sini retak-retak? Tongkau periksa sebentar batok kepala ayahnya, lalu menjawab. Mula-mula di tempat ini tak ada retakan, mungkin retakan itu terjadi sewaktu terjatuh tadi. Biarkah batok kepala ini tadi menggelinding dan jatuh retak dengan sendirinya? Tidak salah seandainya batok kepala ini bukan batok kepala dari ayahku sendiri, mungkin aku sudah lari pontang-panting saking takut dan ngerinya. Si anak muda itu pun bungkam dalam seribu bahasa sementara otaknya berputar kencang, sambil menyungging tenkorak itu dalam dua ia berdoa. A. Ciam Pue, bukan saja caramu berpikir sangat luar biasa bahkan setelah mati pun masih dapat menunjukkan tanda-tanda, dalam hati Boampue merasa sangat kagum. Seandainya dugaan Boampue meleset dan tidak tepat, segala sesuatu perbuatanku yang kasar serta ceroboh harap Ciam Pue suka maafkan peduli. Bagaimanapun juga, Boampue pasti akan melaksanakan pesan Ciam Pue untuk baik-baik memperlakukan tongkau, dan sepanjang masa akan kuanggap darinya sebagai saudara sendiri. Tongkau yang selama ini berdiri di sisi si anak muda itu ketika menyaksikan mulut Kian Hao kemak kemik ia tercengang. Saudara cilik, apa yang kau katakan kepada ayahku segera tegurnya. Lim Kian Hao tidak menjawab, menanti doanya telah selesai ia baru berkata kepada diri tongkau. Tongkau, tadi kau mengatakan rela hadiahkan batok kepala ini kepadaku, benar-benarkah ucapanku itu titik. Tentu saja sungguh-sungguh, tapi apa gunanya kau minta batok kepala itu titik. Hendak ku hacurkan titik. Hendak kau hancurkan kenapa teriak si perempuan goblok itu terperanjat. Lim Kian Hao tahu meskipun alasannya diterangkan kepadanya belum tentu gadis bodoh ini mengerti, lagi pula ia pun tidak punya keyakinan penuh, maka terpaksa ia gunakan Caroline untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan wajah kaku membesi segera tegurnya, tongkau. Tanda seru setelah kau dianggap diriku sebagai saudara sendiri, semestinya kau dengarkan perkataanku, kau tak boleh memikirkan ayahmu lagi, lagi pula mulai sekarang tugas menjaga dan merawat dirimu telah terjatuh ke tanganku, apa gunanya kau simpan batok kepala ini lagi. Setengah harian lamanya tongkau berdiri menjublak, akhirnya dengan menahan isak tangis katanya. Saudara cilik, aku adalah seorang perempuan goblok, terserah kau hendak melakukan apa saja. Dengan wajah serius dan keren liam Kian Hao angkat tengkorak itu ke atas, lalu dengan telapak lain menabok batok kepala tadi, tulang tengkorak seketika hancur berkeping-keping dan rontok ke atas tanah, di dalam tulang tidak nampak sesuatu benda apapun, kosong melompong tak ada isinya, hal ini membuat si anak muda itu tercengang dan berdiri menjublak. Tongkau tak kuasa menahan diri setelah menyaksikan tulang tengkorak ayahnya hancur berkeping-keping, ia lari maju ke depan merampas beberapa potong kepingan tulang itu, memeluk dan menagis terseduh-seduh. Oh oh ayah demi saudara cilik, aku tak dapat merawat dirimu lagi, mulai detik ini aku pun tak dapat berjumpa lagi dengan dirimu. Dalam pada itu Lim Kian Hao merasa sangat menyesal dengan perbuatannya, buru ia maju menghibur. Tongkau, sudahlah, jangan menangis, kesemuanya ini anggap saja kesalahanku, anggap saja aku sok pinter sehingga mi lakukan suatu perbuatan yang sama sekali salah besar. Perbuatan apa yang salah besar tanya Tongkau dengan metu, terbelalak titik air metu jatuh berlinang dengan derasnya, Lim Kian Hao menghela napas panjang. A-a-a-ai sekarang dikatakan percuma lebih baik tak usah kita pikirkan lagi, tulang tengkorak dari Sun Ciam Pue telah hancur berkeping-keping oleh perbuatannya yang tak disengaja lebih baik. Kita kembalikan saja sisa tulangnya ke tempat semula. Titik. Terang-terangan kau sengaja menghancurkan tulang tengkorak ayahku kenapa kau mengatakan tidak sengaja? Lim Kian Hao tak dapat menjawab pertanyaan itu, terpaksa dengan menahan diri dan pura-pura marah tegurnya. Tongkau, sebenarnya kau suka mendengarkan perkataanku atau tidak? Mungkin Tongkau takut si anak muda itu benar-benar naik pitam, buru ia kumpulkan sisa tulang teat korak ayahnya yang berserakan di atas tanah itu lalu disimpan di atas dinding gua. Ketika air matanya jatuh membasai kulit kering di atas tengkorak tadi tiba-tiba suatu peristiwa aneh telah terjadi. Terkena air matu dari perempuan goblok itu lapisan kulit kering di atas tengkorak tadi mendadak mengepulkan segulung asap putih yang sangat tebal diikuti suara gemersak yang nyaring. Dalam sekejap matu seluruh kulit serta daging kering tadi lenyap tak berbekas, tinggal sisa setumpukan tulang putih yang memancarkan cahaya tajam. Berada di bawah sorotan cahaya obor, tampaklah di atas tulang-tulang putih itu muncul pelbagai tulisannya sangat lembut sehingga untuk sesaat tak dapat terlihat jelas tulisan apa yang tertera di situ. Menyaksikan hasil penemuannya itu, Lim Kian H.O.O. bersorak kegirangan. H.O.O. Re, akhirnya berhasil kutemukan juga, mula-mula aku masih mengira benda itu disembunyikan di dalam tulang kepala, siapa tahu kiranya disembunyikan di sini titik. Agaknya tongkau sendiri pun dibikin tertegun oleh perubahan aneh di hadapan mukanya, buru-buru ia bertanya. Saudara cilik, apa yang telah kau temukan pemuda itu menggosok tulisan tadi agar jauh lebih jelas, si anak muda itu menyaut. Aku telah menemukan barang yang dititipkan ayahmu kepadamu, caranya berpikir betul luar biasa sekali, seandainya tadi kau tidak menangis, niscaya benda tersebut tidak bakal ditemukan dan sungguh tak nyana kalau benda tersebut sebenarnya disembunyikan di dalam kulitnya titik. Tongkau masih tidak mengerti namun karena menyaksikan Lim Kian H.O.O. sedang pusatkan seluruh perhatiannya untuk membaca tulisan itu, maka ia tidak berani mengganggu keasikan orang. Lim Kian H.O.O. mencari sebentar di antara tulang itu, akhirnya ia temukan permulaan dari tulisan-tulisan tersebut, dan tidak salah lagi gaya tulisan itu memang tulisan itu memang tulisan dari Sun Tong Hei. Terbaca ia menulis. Aku sadar bahwa Kau Heng Hu adalah seorang manusia yang licik dan keji, sedangkan Tong Jie goblok dan tak tahu urusan, aku takut tulisan di atas dinding gua. Akhirnya diketahui juga olehnya aku menemukan Kara ini untuk tinggalkan seluruh catatan tersebut di sini. Seandainya, kalau tidak mengijankan Tong Jie hidup sebatang Kara, tentu ada seseorang dapat memecahkan rahasia ini dan menemukan tulisan-tulisan yang kutinggalkan. Kalau tidak maka aku akan menyesal selamanya dan penasaran sepanjang masa. Inti sari dari kitab Pusaka Kuih Wapit Kip adalah sebagai berikut. Di atas tulang-tulang pulih itu tanpa ada lukisan pun ada tuisan, bukan saja memuat inti sari dari ilmu silat yang mahadasyat bahkan tercatat pula. Kara berlatih tenaga dalam yang amat sakti, perubahan-perubahan barisan beserta bagaimana Kara orang sukubiau melatih ilmu racun keji serta bagaimana caranya jadi seorang dukun. Lim Kian Hao hanya sempat menikmati garis besarnya saja, ia benar-benar terpesona dan seluruh perhatiannya terhisap oleh isi catatan tadi sehingga Tong Kau yang tertidur di sisinya pun sama sekali tak terasa. Setengah harian lamanya ia baru mendusin kembali, menyaksikan Tong Kau tertidur pulas dengan bersandar di tepi dinding tembok, si anak muda itu segera dorong-dorong tubuhnya sambil menegur. Tong Kau, kenapa kau tertidur titik? HMMM aku panggil dirimu sampai beberapa kali, namun kau tidak menggubris diriku terpaksa aku tidur saja karena mangkel jawab si gadis beligo sambil cibirkan bibirnya. Ah 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 ah, maaf, maaf Tong Kau bebarang yang ditinggalkan ayahmu betul-betul luar biasa saktinya membuat aku yang membaca jadi lupa bersantap? Ada-ada. Jawab Tong Kau dengan kegirangan ayah sering ajak aku untuk berdiam sampai 2-3 hari di tempat ini, maka sering pula membawa persediaan daging kering serta arak dalam jumlah besar, mungkin sekarang masih ada persediaan yang tersisa di sana, aku segera pergi ambil. Perutku pun sejak tadi sudah lapar dan gemerutukan cuma sebelum kau bersantap aku jadi malu untuk makan sendiri. Budak bodoh, kalau perut sudah lapar harus cepat-cepat diisi, kenapa mesti malu-malu sama aku? Tong Kau bangun berdiri untuk persiapkan makanan, Lim Kian H.O.O. kembali berpesan. Lebih baik ambillah lebih banyak bahan-bahan makanan itu, mungkin kita harus berdiam agak lama di tempat ini. Mau apa kau tidak pergi mencari si monyet tua itu? Dengan kemampuan yang kita miliki sekarang, meskipun berhasil temukan kau Heng Hu juga percuma, maka aku ingin mempelajari lebih dahulu satu dua macam kepandayan yang ditinggalkan ayahmu, dengan demikian sekalipun kita bertemu dengan monyet tersebut, kita pun tak usah takut dan jari kepadanya lagi. Baiklah sahutong kau setelah berpikir sejenak, bagaimanapun aku harus dengarkan perkataanmu. Ia lantas putar badan dan keluar dari gua, sedangkan Lim Kian H.O.O. dengan meminjam cahaya api dengan hati-hati sekali mengumpulkan kepingan-kepingan tulang kepala itu dan pusatkan seluruh perhatiannya untuk menyelidiki serta mempelajarinya. Kurang lebih sepuluh hari kemudian Lim Kian H.O.O. sudah berhasil menguasai dua-tiga macam kepandayan yang tertera di situ, meskipun kepandayan sakti yang termuat di atas tulang kepala itu sangat banyak, namun untuk mempelajari keseluhan ilmu tadi membuang waktu terlalu banyak maka si anak muda itu pun memilih kepandayan-kepandayan yang sesuai dan berguna bagi dirinya saja yang dipelajari lebih dahulu. Ia berlatih terus dengan rajinnya hingga dirasakan sudah cukauk mampu untuk bumerobohkan kau Heng Hu, setelah itu barulah ia beritahu kepada Tong Kau untuk diajak keluar dari gua. Selama ini Tong Kau pun ikut mempelajari beberapa macam kepandayan, dalam waktu Lim Kian H.O.O. temukan bahwa gadis ini sebenarnya tidak terlalu bodoh, Mungkin pada masa silam Sun Tong Hai terlalu cepat dan terlalu banyak mencekoki kepandayan kepadanya di mana ia berharap putrinya cepat-cepat lihai maka bukannya berhasil malahan semakin runyam. Keadaan tersebut tidak berbeda dengan seseorang yang diberi makanan banyak agar gemuk, namun makanan itu sekaligus diberikan secara berlebihan maka bukannya jadi gemuk, orang itu malahan jadi mual dan muntah-muntah. Begitu ia sekeluarnya dari gua, persoalan paling utama yang akan dikerjakan kedua orang itu adalah menuju ke tebing Serigala Langit untuk mencari kau Heng Hu. Tetapi ketika mereka tiba di situ, tebing Serigala Langit yang amat luas hanya tinggal sebuah kuil kosong melompong belaka, sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Lim Kian Hop jadi amat gelisah, buru-buru ia suruh Tong Kau untuk menghantar dirinya menuju gua angin hitam, sebab dari mulut lelaki bangsa Han yang berusia lanjut itu, ia dengar Toan Kiem Hoa serta watinah disekap di tempat itu. Jelas kau Heng Hu sudah tinggalkan tempat itu, tapi bagaimanakah keadaan gadis itu sudah dibunuh ataukah dibawa pergi? Sementara itu Tong Kau kelihatan sanksi dan ragu, ia tidak menjawab juga tidak menyanggupi. Menanti si anak muda itu mendesak berulang kali, dengan hati kebat kebit ia baru menjawab. Aku, aku titik takut, di i, di situ ada setannya. Tanda petik. Omong kosong, tukas Kian Hao dengan wajah keren. Di tengah siang hari bolong mana mungkin ada setan sepanjang hari kau cekali batok kepala ayahmu pun tidak takut, mengapa kau malah takut dengan bangsa setan? Aku tidak membohongi dirimu, di situ benar-benar ada setannya, mayat-mayat suku leher panjang kebanyakan dikubur di situ, seringkali mayat mereka bangkit kembali dan mencari mangsa, hiiwi. Kalau kau berani ngacobelo tidak karuan laki aku tidak akan menggubris dirimu ancam Kian Hao dengan nada gusar. Kalau kau tidak berani naik ke atas, beritahu saja arahnya, aku akan menuju ke situ seorang diri titik. Tongkau paling takut kalau didiamkam oleh si anak muda itu, mendengar ancaman tadi terpaksa dengan besarkan nyali iya bawa Lim Kian Hao mengintari kuil menuju bukit sebelah belakang. Jalan gunung tersebut benar-benar kelihatan menyeramkan meski di tengah siang bolong namun membawa perasaan aneh bagi orang yang lewat, bau busuk serta desiran angin dingin menderikan bulu Roma. Baru saja melewati sebuah tikungan, tongkau yang berjalan di paling depan mendadak putar badan dan melarikan diri terbirik-birik, saking takutnya sambil lari ia terkencing-kencing. Waduh, waduh, celaka, celaka, setannya sudah datang, hiyo-hiyo-hiyo. Sesosok bayangan hitam yang tinggi besar berdiri menghadang di hadapannya. Si anak muda itu tidak berputar langsung membabat ke depan. Beraaak tanda seru. Titik diiringi suara bentrokan nyaring, bayangan hitam itu roboh ke atas tanah, secara lapat-lapat terlihat bahwa bayangan itu mirip dengan potongan badan manusia. Tentu saja Lim Kian Haot tidak akan percaya kalau bayangan hitam itu adalah setan, ia maju semakin dekat dan segera ditemuinya bahwa bayangan hitam tadi bukan lain adalah mayat seorang suku leher panjang, ditinjau dari tulang-tulangnya yang sudah kering jelas menunjukkan bahwa orang itu sudah mati lama sekali. Di belakang punggung mayat tadi terikat sebuah tonggak yang diikat jadi satu dengan mayat tadi, patahan tongkat di bagian kakinya masih kelihatan jelas, si anak muda itu lantas angkat kepala periksa keadaan sekeliling tempat itu, ia lihat sepanjang jalan masih berdiri berpuluh-puluh sosok majat, setiap dua-tiga tombak berdirilah sesosok mayat ditunjang oleh sebuah tonggak kayu. Menyaksikan hal itu Lim Kian Hao lantas tertawa tergelak, seraya menggapai tongkau ujarnya. Coba lihat, mana ada setan yang ada cuma sesosok mayat yang berdiri karena disanggah oleh sebatang tonggak kayu, terang ada orang sengaja mengatur permainan ini untuk menakut-nakuti orang. Dengan langkah hati-hati serta sangsi tongkau maju mendekat, ia melirik sekejap ke arah mayat-mayat itu, lalu dengan suara gemetar katanya kembali, Saudara cilik, aku masih takut, tadi, tadi aku lihat dia masih bisa bergerak titik. Omong kosong tegur si anak muda itu gusar orang yang sudah mati lama sekali, mana bisa bergerak tentu matamu sudah melamur karena hatimu ketakutan. Tidak, aku tidak menipu dirimu. Ketika langkah pertama aku injak tempat ini, tiba-tiba ia buka matanya lebar-lebar melototi aku, kemudian sepasang tangannya dipentangkan siap mencengkeram aku titik. Menyaksikan si perempuan blogoy yang punya potongan seperti beligo ini ketakutan setengah mati bahkan sampai terkencing-kencing, lim kian hao o jadi geli, katanya. Ah 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 ah, mungkin mayat itu tertiup angin maka bergerak-gerak, pertama karena kau dibuat takut dahulu oleh bayanganmu sendiri, maka hembusan angin tersebut kau anggap sebagai mayat hidup yang menggerakkan anggota badannya, padahal seseorang yang telah mati sukmanya sudah lepas dari badan kasar, di kolong langit sama sekali tak ada setan. Tongkau berpikir sejenak, lalu ia bertanya. Beberapa hari berselang, kenapa batok kepala ayahku secara tiba-tiba bisa menggelinding sendiri dari atas tembok? Titik, lim kian hao o terdesak, ia tak sanggup memberdi jawaban atas ap pertanyaan itu maka dengan gunakan care lama ia berkata, Tongkau, kalau kau merasa takut tunggu sajalah di sini aku akan maju seorang diri. Jangan-jangan buru-buru tongkau goyangkan tangannya berulang kali. Saudara cilik, aku mau ikut dirimu, jangan sekali-kali kau tinggalkan aku seorang diri di tempat ini, mungkin setan-setan itu takut kepadamu maka mereka tak berani berkutik, kalau kau sudah berlalu, mereka pasti akan mencari aku. Nah, kalau begitu cepatlah ikut aku maju ke depan, jangan berdiri melulu di sini sambil takut pada bayangan sendiri. Tongkau tidak berani terlalu jauh meninggalkan si anak muda itu, ia cekal pakaian kian hao o erat-erat dan menguntil terus dengan kencangnya. Tongkau wujar lim kian hao o sambil tertawa, sungguh tak nyana badanmu yang tinggi besar sebetulnya punya nyali yang kecil seupil, masa sama setan pun takut sekalipun di kolong langit benar-benar ada setan atau sukma yang gentayangan itu pun berbentuk roh yang tak dapat dilihat dengan meta manusia, asal kita tidak berbuat jahat, maka hawa setan dapat kita buyarkan dan kita pun tidak terpengaruh oleh mereka. Aku tidak mengerti dengan penjelasanmu itu, aku tidak paham, aku cuma tahu dan takut. Lim kian hao o menghela nafas panjang, dengan perasaan apa boleh buat ia geleng kepala, demikianlah ia pun berjalan lebih dahulu di muka disusul oleh tongkau di belakangnya yang menguntil terus dengan kencang, seolah-olah ia takut si anak muda itu mendadak tinggalkan dirinya seorang diri di situ. Mayat-mayat yang berdiri di sepanjang jalan walaupun selama ini tidak menunjukkan gerak-gerik apapun, namun raut wajah serta bentuknya sangat menakutkan, mayat-mayat itu semuanya berasal dari suku leher panjang, bahkan ditinjau dari pakaian yang dikenakan mungkin mereka adalah kepala-kepala suku turun-temurun, sebab leher mereka luar biasa panjangnya. Ditambah pula dengan batok kepala yang besar dan menyeringai bagaikan kepala ular sendok itu terkulai lemas ke bawah, setiap kali terhembus angin, batok kepala itu bergoyang tiada hentinya, sekalipun si anak muda itu tidak takut setanta urung hatinya merasa tidak tenteram pula. Dengan aman tenteram dan tidak mengalami gangguan apapun mereka berhasil mebelawati puluhan sosok mayat-mayat itu, nyali tongkau pun semakin besar, kini ia berani melepaskan pakaian kian haoho dan berjalan sendiri di belakang. Sekonyong-konyong, sesosok mayat yang ada di samping mereka perdengarkan suara suitan nyaring yang mengerikan sekali. Suitan tersebut amat menusuk pendengaran, tongkau ketakutan setengah mati, serasa sukma terlepas dari raganya ia lari ke depan menubruk tubuh kian haoho dan memeluknya erat-erat. Saudara cilik, aduh, tolong, tolong, aduh mak, benar-benar ada setan, teriaknya kalang kabut. Lim kian haoho sendiri pun dibikin tergetar hatinya oleh suitan nyaring itu, buru-buru ia angkat kepala memandang. Tampaklah mayat itu punya potongan yang aneh sekali, seluruh badannya kering kerontang bagaikan sebongkok kayu kering, panjang leharnya mencapai 2 meter, rambut panjang menutupi batok kepalanya, jelas mayat itu adalah mayat seorang gadis. Oh no no no. Pakaian yang menempel di badannya sudah hancur oleh hembusan angin, sepasang tetek di atas dadanya tergantung ke bawah bagaikan 2 lembar sayur busuk, pinggangnya kering dan menyusut sedangkan perutnya buncit dan menonjol besar sekali bagaikan seorang perempuan sedang bunting kulitnya warna hitam pekat dan tinggal kulit pembukus tulang belaka. Wajahnya benar-benar mengerikan sekali, potongan badannya serta keadaannya yang telanjang bulat itu membuat orang jadi muak dan ingin muntah. Dengan sinar tajam si anak muda itu awasi terus mayat gadis ini tajam-tajam, namun mayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Tetapi suara suitan nyaring tadi jelas muncul dari mulut mayat gadis bunting itu, hal ini membuat Kian H.O.O. tercengang dan berdiri menjublak. Lama, lama sekali, namun mayat gadis bunting itu tidak menunjukkan suatu gerakan apapun, akhirnya Kian H.O.O. tak dapat menahan diri lagi, sambil mendorong tubuh tongkau katanya. Ah 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 ah, mungkin jeritan tadi berasal dari sejenis burung yang bersembunyi di sekitar sini, coba lihat, bukankah mayat itu sama sekali tidak berkutik? Tapi, tapi, punggungnya sama sekali tidak ditunjang tongkat kayu, mana mungkin jeritan tadi suara burung apalagi jeritan tersebut dahulu pernah ku dengar, menurut si monyet tua katanya beginilah jeritan setan penasaran seru tongkau dengan wajah ngeri. Baik, baiklah, anggap itu memang jeritan setan kata Kian H.O.O. dalam keadaan apa boleh buat. Tetapi kecuali dia bisa menjerit-jerit belaka sama sekali tak bisa berbuat lain, ia tidak makan orang, tidak mencakar orang, apa gunanya kita merasa takut. Saking takutnya hampir-hampir saja tongkau menangis, dengan suara gemetar ujarnya kembali. Saudara cilik, aku benar-benar sangat takut, begitu takut hatiku sampai sukar dilukiskan dengan kata-kata, seandainya ia benar-benar bisa menggigit dan mendahar diriku, aku sih tidak ambil peduli, tetapi kalau ia cuma menjerit-jerit terus macam begini, aku jadi tidak tahan, kalau ia menjerit lagi, Aku, aku, mungkin aku bisa mati ketakutan. Dalam keadaan seperti ini Lim Kian H.O.O. tidak habis mengerti harus menggunakan care apa untuk melenyapkan rasa takut yang sudah menempel dalam hati tongkau, terpaksa dengan keraskan hati ia berkata. Tongkau, mengikuti tata kesopanan apabila seseorang telah mati, maka tidak pantas kalau kita ganggu atau kita rusak jenazahnya, tetapi melihat wajahmu yang pucat pias dan hatimu yang ketakutan setengah mati, aku tak dapat berbuat lain kecuali menghajar jenazah ini, lagi pula aku pun ingin membuktikan sebenarnya jeritan tadi berasal dari mulut mayat ini ataukah bukan. Nah menyingkirlah lebih dahulu, akan kuhajar mayat ini. Saudara cilik, kau tak boleh menghajar tubuh mayat itu, bagaimana kalau seandainya di tubuhnya mengandung racun? Tanda tanya cegah tongkau dengan wajah tegang. Ayah pernah berkata kepadaku setiap orang suku Biao yang telah mati badannya tentu dilapisi oleh semacam obat racun agar tubuhnya jangan sampai membusuk dan hancur. Kau boleh legakan hati, tentu saja aku tidak sebodoh itu dengan menghantam mayat tadi menggunakan tangan. Seriaya berkata si anak muda itu lantas bongkokkan badan memungut sebutir batu, kemudian dengan diarahkan ke atas perut mayat gadis yang bunting itu ia melancarkan sebuah serangan dasyat. Di dalam serangan tersebut, ia tidak menggunakan tenaga terlalu besar, meski demikian akibatnya luar biasa sekali. Beru-u-uk batu tadi amblas ke dalam lambung gadis tadi sehingga berlubang dan munkratlah sejumlah air warna hitam yang menyiarkan bau amis serta busuk sekali, begitu busuk air hitam yang mengalir keluar dari kandungan mayat gadis tadi sehingga membuat kepala Kian H.O.O. dan Tongkau jadi pening tujuh keliling dan perut terasa sangat mual. Buru-buru lim Kian H.O.O. tarik tangan Tongkau dan meloncat mundur dua langkah ke belakang. Bersamaan dengan terjadinya penyerangan itu, suatu peristiwa mengerikan yang tak disangka-sangka pun telah berlangsung.